Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel tips saya Yanto Tanjung, channel belajar bahasa Inggris mandiri. Dengan moto dari Unja untuk Indonesia. Saya adalah desain bahasa Inggris di Universitas Jambi bagi adik-adik yang belum kenal. Channel ini sudah memperoleh lebih dari 100 ribu subscriber pada tanggal bulan Januari 2023 kemarin. Sudah dikirim lebih dari sebulan yang lalu Silver Play Button, sebuah pengarangan yang menurut saya sangat membanggakan mengingat ini adalah channel pembelajaran ya. Dan terima kasih atas dukungannya, Dede. Oke, pada pertemuan kali ini kita masih pada serial Basic English Grammar. Ternyata peminatnya cukup banyak. Sampai kita pada... Sekarang sudah sampai pada seri yang ke-34 ya, Dede. Jadi kalau satu pertemuan itu kita membahas 10 soal, berarti ada sekitar 340 soal yang sudah dibahas. Jadi judulnya Basic English Grammar, seri ke-34. Nah ini, mengisi titik-titik, tapi berkaitan dengan Tensis. Supaya Dede paham bagaimana sih menggunakan Tensis yang biasa dipakai itu Present, Simple Present ya, Simple Past, Present Perfect, atau Past Perfect, dan seterusnya. Itu sudah dibahas di bagian seri yang lain, yaitu Intermediate English Grammar. Oke, nomor satu yang ini. Ada kalimat seperti ini, Dennis Hill, blah 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 a politician. He blah 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 to Oxford in 1975. Jadi Dennis Hill ini adalah seorang politisi. Kapan dia seorang politisi? Tentu sekarang. Karena ceritanya tentang sekarang dan waktu lampau juga. Tapi saat ini dia adalah seorang politisi. Jadi jawabannya Dennis Hill adalah seorang politisi. He blah 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 to Oxford University in 1975. Nomor dua. Dia kuliah di Oxford University pada tahun 1975. Nah karena kuliahnya sudah bentuk lampau tentu, jawabannya when ya. Gitu. He went to Oxford University. Karena dia kuliah di Oxfordnya itu tahun 1975. Dan pada tahun 1982 dia menjadi bentuk kedua dari become. Dia menjadi, karena sudah lampau, member of parliament. Number four, he blah 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 an MP since then. Dia telah menjadi seorang MP, member of parliament. Member of parliament warangkali. Since then, sejak saat itu. Jadi dia telah menjadi. Karena ada kata since then itu, sejak saat itu. Number five, he blah blah defense minister from 1989 until 1995. Jadi selama waktu ini dia menjadi Menteri Pertahanan. Berarti jawabannya kuas ya, karena sudah lampau. Karena sudah lampau. He blah 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 three books including autobiography, the time of my life. Dia, berarti telah ya, dia telah menulis. Karena dia menulisnya dulu, dan bukunya masih ada sekarang. Kata four di sini, mereka telah tinggal. Kenapa have? Karena they-nya jama. Kenapa have live? Karena selama 10 tahun. Kemudian they blah 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 to London. Mereka pindah ke London pada tahun 1995. Ini bentuk pas. Terakhir, they now. Ini. Pertarangan waktunya. They now blah 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 in a house in Queen Square in Central London. Mereka sekarang tinggal, berarti live-nya bentuk sekarang. Karena jama pakai they. Kalau she atau he baru pakai lives. Jadi demikian memahami sebuah kalimat dengan tensis yang berbeda. Jadi satu paragraf bisa saja dia bentuk present, past, present perfect. Nah pemahaman seperti ini, dia membantu dalam tidak hanya percakapan sehari-hari, juga membantu dalam penulisan, misalnya menulis esai dalam bahasa Inggris. Jadi bisa saja dalam sebuah paragraf, itu ada berbagai jenis kalimat. Tidak mesti selamanya, atau apa namanya, semuanya harus dalam bentuk pas. Tergantung konteksnya lagi. Oke, demikian. Dede, kalau ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Kalau saya ada waktu, insya Allah saya coba jawab. Bagi Dede yang minta beberapa request ya, misalnya membahas IELTS writing, saya belum sempat. Sambil saya nunggu IELTS speaking-nya rame. Sekarang baru seratusan, dua ratusan, atau tiga ratusan views ya per video. Jadi saya belum melanjutkan. Nanti insya Allah kalau sudah rame, akan dilanjutkan lagi. Karena tergantung ya, kalau sebuah video itu diminati, insya Allah kita semangat membuat video-video selanjutnya. Tapi kalau nggak terlalu ya, kayaknya kurang semangat. Oke, mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Yanto Tanjung. Ini. Oke. Karena itu sangat berarti buat saya. Dan lagian subscribe itu gratis. Like juga gratis. Share juga gratis. Oke. Saya akhiri. Bila Tafiq Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.